Intro Pencarian korban terbawa ombak laut Cipatuja telah ditemukan di hari ketiga Pencarian korban adalah Santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mubarakah Ciamis. Korban yang bernama Idbal Muhammad Romi 14 tahun di pantai Bayongbong Desa Cieras Kecamatan Cipatuja Kabupaten Tasikmalaya, Minggu, 23 Agustus 2020. Korban ditemukan di pantai Bayongbong Desa Cieras sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan jarak ditemukannya kurang lebih 5 km dari lokasi kejadian awal korban yang tenggelam di pantai Pasanggerahan Cipatuja ditemukan setelah pencarian dan penyisiran di hari ketiga. Tim gabungan dengan relawan serta nelayan Cipatuja langsung mengevakuasi korban dengan ambulan untuk dibawa ke puskesmas Cipatuja guna dilakukannya visum. Dan ramil 1, 2, 2, 5 Cipatuja Kapten Infanteri Andri Mulyono menunturkan bahwa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat jenazah langsung diberangkatkan dengan kendaraan ambulan menuju rumah duka di kampung Cipela Desa Wangun Sari Kecamatan Ranca Kabupaten Ciamis. Ada pun tim dan relawan dalam pencarian korban hadir BPBD Kecamatan dan Kabupaten Tasikmalaya, Basarnas Kabupaten Tasikmalaya anggota Koramil 1, 2, 2, 5 Cipatuja, Anggota Polsek Cipatuja, Anggota Polairut Cipatuja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya dan Telayan Cipatuja, Anggota Koramil 1, 2, 2, 5 Cipatuja dan Timgap serta relawan melaksanakan giat pencarian dan penyisiran, korban tenggelam di pesisir pantai wilayah Cipatuja. Bapinsa wilayah pesisir pantai terus berkoordinasi dengan Kades, Bapimas, BPBD serta relawan dalam hal prota pengamanan kepada tamu atau penghujung. Sumber Pendim 0612 Tasikmalaya Terima kasih. Terima kasih.